Bulan bisa saja menyimpan lebih banyak reservoir air daripada dugaan awal para saintis. Permukaan bulan di bayangan permanen dipenuhi dengan perangkap dingin. Kalau bisa menapakan kaki di salah satu kutub bulan, terutama di kutub selatannya, kamu akan bisa melihat bayangan seluas 39.000 km persegi di berbagai penjuru. Ada perangkap dingin kecil yang lebarnya cuma 1 cm, tapi banyak juga yang ukurannya jauh lebih besar. Area ini diselimuti kegelapan abadi dan kemungkinan nggak pernah disinari cahaya selama miliaran tahun. Ilmuwan memperkirakan di situ tersimpan banyak misteri, termasuk juga lubang es kecil seukuran koin yang bisa digunakan sebagai sumber air minum astronot atau bahan bakar roket. Mayoritas airnya bisa ditampung di dalam gelas atau disimpan di bawah butiran pasir bulan. Sebuah teori menyatakan, 40.000 km persegi permukaan bulan mungkin bisa dipakai untuk menyimpan air. Tapi nggak ada yang bisa membuktikan teori ini sebelum ada manusia atau rover yang dikirim langsung ke sana. Bulan nggak benar-benar putih tanpa warna. Menurut para astronot yang mendarat pada tahun 1969, warna bulan agak kecoklatan. Penelitian lebih lanjut juga nunjukin kalau area gelap bulan berwarna agak coklat dan biru. Area dataran tingginya berwarna kekuningan dengan sedikit corak putih dan pink. Warna seisi bulan bervariasi karena kadar logam di permukaannya berbeda-beda. Misalnya saja, titanium atau besinya. Mata kita juga nggak begitu sensitif untuk mendeteksi perbedaannya. Tapi mayoritas permukaan bulan mengandung mineral yang secara alami berwarna abu-abu. Dan dari bumi, kita juga ngeliatnya sebagai abu-abu. Di luar angkasa, astronot nggak bisa menjajaki tanah karena di sana nggak ada gravitasi. Mereka nggak perlu pakai sepatu dan seringnya malah cuma pakai kaos kaki berlapis-lapis biar mereka nggak kedinginan. Tapi di atas sana, kaki mereka bisa mengalami sejumlah masalah. Kalau kaki mereka kapalan, serpihan kulitnya bisa lepas cuma dalam beberapa saat. Seorang astronot juga bilang, bagian bawah kakinya jadi sangat lembut, tapi bagian atasnya malah sangat kasar kayak kulit buaya. Dia menggunakan bagian atas kakinya untuk menjelajahi permukaan bulan dengan selusur kaki di stasiun luar angkasa. Kondisi di atas sana terbilang sulit. Para astronot di stasiun luar angkasa internasional atau ISS harus memakai susuran kaki dan lup supaya tubuh mereka tetap stabil saat beraktivitas biasa seperti bercukur. Dan kalau mau berolahraga, mereka bisa memasukkan kaki mereka ke dalam sepatu di alat latihan. Mereka harus lebih sering berolahraga ketimbang di bumi, yaitu sekitar 2 jam setiap hari. Di atas sana, tubuh manusia nggak terbiasa bergerak atau beraktivitas tanpa gravitasi. Selain itu, mereka bisa kehilangan banyak masa tulang dan otot kalau kelamaan tinggal di luar angkasa. Bahkan, mereka bisa kehilangan hampir 20% masa otot setelah berada di lingkungan tanpa gravitasi selama 11 hari. Tapi di luar angkasa sana, mereka nggak perlu menggunakan beban, kan? Kondisi nol gravitasi juga mempengaruhi tubuh mereka. Jadi, astronot sering menggunakan alat yang dipasangi 2 kaleng kecil untuk menciptakan vakum. Dengan begini, mereka bisa narik alat ini di tiang panjang. Di ISS, mereka juga bisa menggunakan sepeda dan treadmill. NASA telah ngucurin biaya miliaran rupiah untuk bikin pulpen yang bisa dipakai buat nulis di lingkungan nol gravitasi. Dan ternyata, pensil bukan solusi terbaik mereka. Alat tulis ini bisa ninggalin debu grafit karena sering patah dan rusak. Selain itu, pensil terbuat dari bahan kayu yang sangat gampang terbakar di kapsul bertekanan dan tinggi oksigen. Benda biasa pun bisa membahayakan lho kalau dibawa ke luar angkasa. Jadi, mereka perlu bikin pulpen luar angkasa. Pulpen ini bisa menghasilkan tulisan jelas plus bersih dan tintanya bisa ngalir meski tanpa gravitasi. Di dalamnya juga terdapat nitrogen terkompresi untuk mendorong tinta keluar dari pulpen. Dengan begini, mereka bisa nulis selagi melayang-layang atau menyelam di bawah air. Saat berada di luar angkasa, astronot juga mengalami hal-hal biasa seperti ngerasain gatal di area wajah. Tapi, saat mengenakan pakaian luar angkasa, mereka nggak bisa menggaruknya. Berarti, mereka harus nyari cara lain. Malah terkadang, mereka menggunakan mikrofon di dalam helm sebagai alat bantu garuk. Atau bisa juga dengan nempelin velcro pada helm. Para astronot harus melewati proses kompleks agar tetap terlindung dari radiasi luar angkasa. Tubuh manusia belum bisa menangkal badai proton dan sinar kosmik dari matahari. Jadi, pakaian luar angkasa dan perlengkapan lainnya sangat penting. Sejumlah penelitian juga ngejelasin soal diet kaya antioksiden yang menggunakan berbagai sayuran seperti bayam, tomat, dan bit merah. Diet ini bisa mengurangi dampak buruk radiasi. Pakaian luar angkasa mereka nggak melulu putih. Pada proyek luar angkasa berawak pertama NASA alias Proyek Mercury, para astronot memakai baju silver. Tapi saat itu, mereka nggak keluar sambil menjelajahi ruang hampa udara sih. Warna silver sebetulnya kurang cocok dan pakaian luar angkasa mereka harus gampang memantulkan cahaya. Jadi, sebaiknya pilih putih aja karena warna ini paling efektif memantulkan radiasi di luar angkasa. Kita sendiri berada di bumi dan atmosfernya mirip perisai yang mampu melindungi kita dari 77% radiasi matahari. Tapi di luar angkasa, para astronot nggak memiliki perlindungan yang sama. Mereka sangat rentan terkena luka bakar akibat sinar matahari terik dan panas ekstrim. Pakaian luar angkasa berwarna putih punya fungsi seperti cat putih pada dinding yang bikin seisi ruangan jadi lebih adem. Warna terang juga menyerah panas 35% lebih rendah. Tapi, pakaian mereka nggak cuma putih. Saat terbang ke luar angkasa atau kembali lagi ke bumi, mereka biasanya memakai baju orangnya cerah yang mencolok. Kalau-kalau pendaratan yang mengalami masalah dan mereka harus segera keluar pesawat, tim penyelamat bisa lebih gampang melihat mereka. Tapi, zaman sudah berubah dan saat ini sudah ada alat yang lebih canggih untuk melacak lokasi para astronot yang membutuhkan bantuan. Contohnya, yaitu pelacak GPS dan transponder. Jadi, pakaian mereka nggak perlu berwarna orang yang ngejreng lagi. Mereka cuma perlu melayang-layang di luar angkasa yang tenang sambil menikmati pemandangan indah di tempat gelap dan sunyi. Di sana, mereka bisa melihat miliaran bintang, planet, komet, matahari, bulan, dan masih banyak lagi. 95% alam semesta kita masih belum tersingkap, tapi seenggaknya pemandangan di sana sangat menawan. Semua itu bisa terjadi karena tubuh mereka terikat. Tapi gimana ya kalau mereka malah mengalami masalah saat keluar dari pesawat dan talinya kemudian lepas? Pasti pengalaman indah mereka langsung berubah jadi cerita horor. Tapi, NASA telah mengantisipasinya kok. Mereka bikin ransel jet khusus bernama SAVER atau Simplified Aid for Eva Rescue. Ransel jet ini menembakkan nitrogen terkompresi dari 24 pendorong sehingga bisa mengarahkan astronot ke tempat aman. Bahkan, menurut teorinya, astronot bisa ngeluarin gas dari pakaian mereka atau ngelempar alat ke arah berlawanan untuk mendorong tubuh mereka. Tapi, cara ini sulit dilakukan karena mereka perlu melemparnya sejajar dengan pusat masa. Kalau nggak begitu, mereka cuma akan muter-muter nggak karuan sampai bingung harus kemana lagi. SAVER akan mendeteksi rotasinya secara otomatis dan menggunakan jet untuk mengarahkan mereka menuju ke tempat aman. Para saintis perlu waktu 10 hari untuk mengajari ikan mas nyetir. Tujuannya yaitu agar ikan itu bisa menggerakkan akwariumnya ke arah target. Dan, sebagai imbalannya, si ikan diberi makanan. Penelitian ini bisa membantu kita menjelajahi luar angkasa di kemudian hari. Dan pastinya, sudah ada gambaran di pikiran kita saat ini, kan? Mungkin dengan cara seperti ini, kita akan menghubungkan bagian tubuh dan gerakan kita di luar angkasa. Selanjutnya, kita akan tahu batas maksimum rentangan tangan kita saat ngambil gelas kopi tanpa menjatuhkannya. Kendali gerakannya nggak akan sama seperti gerakan di bawah pengaruh gaya gravitasi. Kita juga perlu mastiin kalau gambaran otak kita berlainan antara di darat dan di laut atau semuanya sama saja. Jadi, saat ilmuwan tadi mengajari si ikan nyetir, artinya, ikan itu akan menyentuh dinding akwarium ke arah yang ditentukan saat ia melihat target. Dengan begitu, mereka bisa mindahin akwarium ke posisi yang diinginkan ikan. Inilah masa depan kita. Yap, manusia sudah berhasil menduduki Mars dan bulan. Masalah kelebihan populasi dan kelaparan di bumi sudah terpecahkan. Tapi nggak lama lagi, ancaman baru membayangi planet kita. Eh, maaf, planet-planet kita dan juga bulan. Begini, para ilmuwan telah menemukan bahwa dalam 150 tahun, matahari akan meledak dan menghancurkan seluruh tata surya. Ya ampun, kita punya cukup waktu untuk membangun armada pesawat antariksa besar dan mengevakuasi semua orang. Tapi waktu ini nggak cukup untuk menciptakan lompatan antariksa kayak di film fiksi ilmiah. Sudah lama kita tidak menemukan planet baru yang mungkin layak huni dan planet terdekat yang ada jaraknya beberapa juta tahun berjalanan. Nggak ada pilihan lain. Manusia dievakuasi ke pesawat antariksa raksasa dan perjalanan super panjang pun dimulai. Beberapa dekade telah berlalu. Kita meninggalkan tata surya dan melihat 4 hari kita meledak. Terjadi ledakan besar. Lalu, hening. Nggak ada lagi cahaya. Cuma bintang-bintang kecil jauh dan kedalaman antariksa yang pekat dan tak terbatas. Semua pesawat berada dalam mode autopilot yang sama dan nggak akan keluar jalur apapun yang terjadi. Meski semua orang di dalam yang menghilang, pesawat itu akan tetap sampai ke tujuannya. Jadi, sisi baiknya, manusia akan bertahan selama jutaan tahun lagi. Sisi negatifnya, karena waktu yang dihabiskan untuk transportasi antariksa ini, kita bakal kelihatan berbeda, jauh berbeda. Pesawat yang tiba di planet baru akan dipenuhi biomasa berdenyut tak berbentuk yang duduk di dalam exoskeleton logam. Begini prosesnya. Tulang di luar angkasa makin melemah, begitu juga otot. Karena tidak ada gravitasi, tubuhmu tidak mengalami tekanan apapun untuk membuatnya tetap berfungsi normal. Astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS, melakukan banyak olahraga agar otot mereka tidak melemah. Oke, kembali ke cerita tadi. Ada pusat kebugaran dan mesin spesial yang meniru gravitasi di setiap alat transportasi antariksa. Tapi untuk menghemat energi, alat ini cuma dinyalakan beberapa jam perhari. Sayangnya, mau seberapa keras pun kita berolahraga di luar angkasa, itu tidak bakal cukup. Setelah 100 tahun pertama, tulang manusia menjadi sangat rapuh, sehingga apapun yang bersifat fisik bisa menyebabkan cendera. 100 tahun berikutnya, orang-orang kehilangan kemampuan untuk berdiri dengan dua kaki. Tapi itu bukan cuma karena tulang yang lemah. Setelah bertahun-tahun dalam gravitasi nol, tubuh manusia berubah banyak. Ada satu masalah besar, orang-orang kehilangan keseimbangan. Kalau berusaha berdiri, kamu akan jatuh begitu saja. Kapten pesawat membongkar mesin gravitasi. Toh, sudah tidak berfungsi. Semua peralatan olahraga di sana pun sudah dibongkar sejak lama dan digunakan sebagai suku cadang pesawat. Kurangnya, gravitasi bukan cuma membuat manusia lebih lemah, tapi juga lebih tinggi. Tulang belakang butuh gravitasi agar tetap stabil. Dan kini, semua cakram tulang punggung sudah meregang. Manusia mulai kelihatan mirip mainan diup. Semua orang diberikan lengan dan kaki mekanis yang harus dipakai untuk beraktivitas. Merawat mesin, membersihkan kamar, membuang sampah ke luar angkasa, mengangkat barang apapun, semuanya harus dilakukan dengan lengan dan kaki mekanis ini. Waktu berlalu dan orang-orang menjadi makin tidak berdaya. Untungnya, setelan mekanik ini terus membaik. Sejak matahari hancur, mata manusia pun mengalami kesulitan. Di dalam pesawat, matahari diganti dengan cahaya buatan khusus yang juga mengeluarkan vitamin D. Karena secara keseluruhan, cahaya jadi jauh lebih sedikit, pupil kita menjadi lebih lebar. Kemudian, setelah beberapa abad, penglihatan mulai memburuk. Tapi masalah ini dipecahkan dengan teknologi. Ada lensa buatan yang memperbesar cahaya dan mencegah manusia menjadi buta total. Pesawat didesinfeksi setiap hari untuk menghentikan bakteri dan mikrob berkembang biak. Tapi dengan begitu, sistem kekebalan manusia juga tidak perlu melawan penyakit apapun. Manusia pun lantas tidak bisa melawan apa-apa. Bahkan pilek biasa saja bisa berakibat fatal. Untuk sekarang, semua aman-aman saja. Tidak ada kuman atau apapun di dalam pesawat. Tapi apa yang akan terjadi nanti di perjalanan? Di pesawat, jutaan tanaman tumbuh di rumah kaca khusus dengan air dan sinar ultraviolet. Tanaman ini menghasilkan oksigen dan menyebarkannya ke seluruh kapal. Tentu saja, oksigen yang ada tidak cukup untuk menyuplai jutaan orang. Tapi setidaknya membantu untuk mengingat planet yang pernah kita tempati. Setelah berabad-abad hidup di pesawat antariksa, manusia telah beradaptasi dengan kondisi baru ini dan hampir berhenti bernafas. Paru-paru hampir hilang total dan manusia mengembangkan cara lain untuk mendapatkan oksigen. Dari air misalnya atau tangki oksigen cair dan lain-lain, kita berubah jadi spesies baru. Tapi ada sisi positifnya, rekayasa genetika berkembang setiap tahunnya. Setelan pendukung kehidupan lengkap diciptakan. Perangkat ini membantu gerakan, kekuatan, kecepatan, penglihatan, pendengaran, dan bahkan suara kita. Suara kita sekarang jadi makin lemah sampai-sampai cuma bisa berbisik. Untungnya, setelan ini punya mikrofon dan speaker internal. Gak ada lagi makanan, cuma ada cairan yang dibuat khusus. Setelah sekian lama berada di luar angkasa, perut manusia gak lagi bisa mencerna apapun. Mau segenggam kacang atau sekeping biskuit, lupain deh. Awalnya, makanan luar angkasa khusus punya banyak cita rasa, tapi sering waktu, orang-orang lupa kayak apa rasa makanan-makanan ini. Akhirnya, perasa pun tidak ditambahkan lagi. Dan karena makanan baru yang hambar ini, reseptor lidah berhenti bekerja. Tak lama, manusia kehilangan semua indera perasa. Bagi sebagian orang, hidup ini tak tertahankan. Tapi mereka punya pilihan. Mereka bisa masuk ke kapsul kriogenik selama jutaan tahun. Lalu, mereka hanya perlu menunggu pencairan cepat saat pesawat akhirnya tiba. Tapi dibukukan selama itu sangatlah berisiko. Tak ada jaminan bahwa pesawat ini gak akan menabrak meteorit besar atau objek lain yang lebih buruk. Orang-orang mulai mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka mengunggah akal mereka ke komputer pusat. Ini lebih aman dan gak butuh banyak daya. Dan saat bangun, kamu bisa mendownload pikiranmu ke setelan manusia baru yang sudah dimodifikasi. Beberapa orang memutuskan untuk tetap terjaga dan menjalani kehidupan yang normal. Ribuan tahun berlalu, lalu jutaan. Manusia kelihatan sangat berbeda sekarang. Semua anggota badan kita sekarang buatan dan exoskeleton yang kita pakai dikendalikan oleh kekuatan pikiran. Dengan berlalunya tiap milenium, lengan, leher, kaki, dan tulang belakang semuanya makin kecil. Tulang rapuh perlahan larut dan hilang. Mata, hidung, dan mulut menghilang. Otak tidak lagi dilindungi tengkorak, hanya dibalut oleh kulit lembut. Hanya akal kita yang tersisa. Saat ini, manusia adalah robot kuat berteknologi tinggi yang diperintahkan oleh kantong kecil berdenyut berisi otak. Sudah sekian juta tahun sejak manusia meninggalkan bumi. Semua penghuni pesawat sudah lupa bahwa spesies mereka lahir di planet bergravitasi. Sejarah kehidupan bumi sudah menjadi mitos, legenda kuno. Kebanyakan orang percaya pesawat ini adalah rumah mereka sejak dulu. Itu sebabnya, saat manusia akhirnya sampai di tujuan nggak ada yang termotivasi untuk turun dan berjalan-jalan, kehidupan di planet baru yang tadi kenal ini terasa merepotkan dengan pakaian luar angkasa, gravitasi, udara, bateri, kuman. Butuh beberapa ribu tahun evolusi lagi agar rumah manusia terbiasa dengan kondisi baru ini. Untungnya, manusia punya senjata rahasia, teknologi. Saat ini, semua manusia sudah didownload dari komputer pusat ke setelan robot baru. Manusia menghadapi pilihan, turun dari kapal dan menjadikan planet ini rumah baru mereka atau tinggal dan tetap di kapal. Mereka yang tinggal di kapal berangkat keluar angkasa lagi untuk menjelajahi galaksi dan mencari dunia baru. Orang-orang yang memutuskan untuk tinggal di planet baru harus beradaptasi dengan kondisi baru. Situasi di sana sangat berbeda dari bumi. Kepadatan udaranya berbeda, pola cuacanya berbeda dan ada unsur kimia baru yang aneh. Perlu jutaan tahun lagi sebelum robot otak berubah bentuk. Suatu hari, keturunan manusia jauh ini akan ingin meneliti asal-usul mereka. Mereka akan menciptakan pesawat yang bisa melempati ruang dan waktu. Penelitian akan membawa mereka kembali ke masa lalu yang jauh, ke planet bumi yang kecil, ke masa sekarang. Mungkin kedengarannya aneh, tapi bayangkan kalau besok ada yang mendarat di halaman belakangmu dan mereka adalah keturunanmu dari masa depan. Orang-orang yang tinggal di pesawat mungkin akan menemukan planet baru dan memutuskan untuk tinggal di sana. Tubuh mereka akan berubah dan beradaptasi juga. Jadi, dalam miliaran tahun, alam semesta akan dihuni oleh berbagai makhluk menakjubkan yang semuanya punya satu kesamaan. Mereka semua dulunya adalah manusia. Oke, coba angkat tangan. Siapa nih yang masih percaya kalau matahari mengorbit bumi? Nggak ada ya? Tapi orang di zaman dulu meyakini konsep ini loh. Karena kelihatannya memang begitu. Matahari terbit di ufuk timur, kemudian terbenam di sebelah barat. Lalu terbit lagi di sebelah timur. Faktanya memang begitu. Lalu apakah ini berarti kalau matahari mengelilingi bumi kita? Enggak lah. Matahari nggak mengelilingi bumi kita. Kebanyakan orang juga tahu fakta ini. Tapi kenapa kita meyakini kalau bulan mengelilingi bumi? Nah, kita perlu mundur dulu ke masa sekitar 500 tahun yang lalu. Saat itu, para saintis sangat sulit meluruskan konsep yang sudah diyakini secara umum. Nicholas Copernicus menjadi orang pertama yang mengemukakan teori heliocentris atau matahari sebagai pusat tata surya kita sekitar tahun 1510. Itu pun nggak bisa dia lakukan secara terang-terangan di muka umum karena dia cuma diam-diam mengirim surat ke astronom lain. Di dalam surat itu, dia menjelaskan mereka perlu stop melihat bumi sebagai pusat tata surya dan mereka perlu menggantinya dengan matahari. Karena teori ini lebih mudah dipahami dan lebih valid secara astronomi. Tantangan Copernicus dalam menyebarkan teori ini juga dipengaruhi oleh inovasi konsep tua lain yang signifikan yaitu bumi juga ternyata berotasi. Konsep bumi berotasi yang dicetuskan oleh Copernicus bertentangan dengan lima deskripsi literal bumi di Alkitab yang menyatakan kalau dunia ini tegak dan tidak goyang. Sebisa mungkin gereja mempertahankan perspektif tersebut. Sebagai jemaat gereja, Copernicus menganggap dirinya terlalu berisiko untuk tampil dengan teori heliocentrisnya yang revolusioner. Tapi 100 tahun kemudian, Galileo Galilei mengungkapkan teori ini secara terbuka. Dia punya bukti pengamatan sebagai pendukungnya karena dia punya teleskop. Di awal tahun 1610, Galileo pertama kali mengamati satelit Jupiter dan mengamati orbitnya. Ternyata satelit Jupiter juga mengelilingi Jupiter. Satelit ini mengelilingi planet raksasanya dalam orbit langsung, jadi gak seperti bulan kita yang mengorbit matahari bersama bumi. Nama Galileo semakin dikenal setelah dia menemukan gerakan orbital yang gak heliocentris. Penemuannya ini gak sejalan dengan pandangan umum kala itu sehingga mulai menggoyahkan anggapan tentang kosmologi yang berpusat pada bumi. Dia memang seorang revolusioner. Masih di tahun yang sama, Galileo juga nemu fakta lain. Dari teleskopnya yang cuma punya aperture 38mm itu, dia mengamati kalau Venus juga punya fase seperti bulan. Kemudian, Galileo menuliskan bukti Venus yang mirip dengan bulan ini di buku catatannya dalam bahasa Latin. Gak ada penjelasan lebih lanjut soal Venus yang mengelilingi matahari sih. Banyak orang juga takut nyobain teleskop Galileo saat dia menaruhnya di alun-alun kota Pisa. Mereka khawatir pendirian mereka akan goyah. Memang aneh sih, tapi kita juga mengalami hal yang sama saat dihadapkan pada konsep bulan yang mengelilingi matahari seakan-akan bulan menjadi planet ganda bumi. Orang awam dan para ilmuwan tetap menggunakan kata bulan seperti nama resminya dalam persatuan astronomi internasional. Satelit alami kita ini mengelilingi bumi dan memperlihatkan berbagai fase selama bulan lunar atau moon. Para penggemar bulan biasa memakai istilah ini untuk nyebutin siklus bulan selama 29 setengah hari. Beginilah buku pelajaran di sekolah kita ngejelasin soal fase bulan yang juga sejalan dengan keyakinan kita saat ini. Jadi, bumi kita berperan sebagai pusat bulan, kemudian ada bulan yang mengelilingi bumi. Inilah yang disebut dengan perspektif geosentris bulan karena kita melihatnya dari sudut pandang bumi. Bulan mulai muncul, kemudian hilang, lalu muncul lagi, maka bulan kita mengelilingi bumi. Padahal kalau diamati dari luar angkasa, nggak kelihatan begitu. Mengamati bulan dengan cara pandang Kopernika seperti ini sudah nggak relevan. Dan kita perlu melihatnya dari perspektif heliocentris seperti objek lain di tata surya. Fase bulan dari perspektif geosentris memperlihatkan bumi yang cuma diam dan berada di tengah lintasan bulan selama sebulan. Tapi planet kita kan bergerak. Bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan mencapai 106.000 sampai 109.000 km per jam. Jadi, posisi bumi nggak cuma diam saat dikelilingi bulan. Anggapan ini menyesatkan dan sangat keliru. Perspektif heliocentris bumi dan bulan yang sama-sama bergerak di luar angkasa akan terlihat seperti ini. Bulan nggak bergerak mengelilingi bumi tapi bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Satelit alami kita ini mengelilingi matahari dalam lintasan sinusoidal alias bolak-balik melewati lintasan bumi yang terus maju. Amati baik-baik deh, bulan juga selalu maju. Objek ini nggak akan bergerak mundur ke arah matahari maupun bumi. Karena geraknya selalu maju secara sinusoidal, bulan nggak bisa disebut mengorbit seperti satelit lain mengorbit planetnya dalam lintasan elips. Bulan nggak mengorbit bumi, tapi satelit kita ini mengorbit matahari bersama bumi atau bulan dan bumi sama-sama mengorbit matahari. Copernicus dan Galileo tentu akan setuju dengan pernyataan ini, tapi sains sekarang masih sulit menerima perspektif heliocentris bulan. Mungkin akan ada banyak buku yang harus dicetak ulang, para ahli astronomi yang selama ini keliru juga perlu bikin klarifikasi. Makanya, perspektif heliocentris revolusioner bulan ditentang keras agar teori ini nggak diterima secara luas. Salah satunya yaitu bulan yang nggak pernah keluar dari tarikan gravitasi bumi sehingga kita perlu menganggapnya sebagai satelit bumi atau dalam istilah astronominya dinamakan orbital. Bulan memang nggak pernah keluar dari tarikan gravitasi bumi, makanya nggak terpental jauh dari planet kita. Tapi dalam representasi jelasnya, bulan selalu terlihat mengelilingi bumi di dalam tarikan gravitasinya. Ini juga kurang tepat, bulan nggak bergerak kembali menuju bumi seperti dalam orbit elips, jadi pendapat tersebut bisa disanggah. Astronom yang menyatakan kalau bulan selalu ada di dalam tarikan gravitasi bumi sebagai bukti orbital, nggak mempertimbangkan gerakan sinusoidal bulan yang terus maju. Kecepatan bulan meninggalkan gravitasi bumi tercatat sekitar 4.320 km per jam. Dan, kecepatan relatifnya terhadap bumi sekitar 3.600 km per jam. Kira-kira kekuatan apa ya yang bisa memberinya tambahan 720 km per jam untuk keluar dari gravitasi bumi? Menurutmu apa? Kalaupun hal tersebut bisa terjadi, akibatnya pasti sangat mengerikan. Sanggahan lain terkait perspektif heliocentris bulan juga ada, terutama yang berkaitan dengan Barycenter, sistem bumi dan bulan. Jadi, sederhananya, Barycenter adalah pusat gravitasi antara bumi dengan bulan. Bayangin kamu lagi naik jungka-jungkit bareng pemain futbol profesional di taman kota? Berapa jauh jarak kalian berdua supaya jungka-jungkitnya seimbang? Nah, dia perlu duduk di dekat bagian tengah jungka-jungkit. Dan di situ, kamu diibaratkan sebagai bulan sedangkan si pemain sebagai bumi. Barycenter alias titik keseimbangan sistem bumi dan bulan berada 1.600 km di dalam bumi. Para astronom menyebutkan titik seimbangnya ini yang kemudian mengorbit matahari. Kita juga bisa menyebutnya sebagai perspektif heliocentris. Copernicus dan Galileo pasti akan setuju kok. Tapi sebagian astronom kelihatan sering menambahkan animasi geocentris bulan yang mengorbit bumi dengan berisenternya biar mereka bisa bikin bulan mengorbit bumi. Tapi kesannya mereka kayak menggabungkan dua sudut pandang yang sangat berlainan dalam satu animasi. Bisa jadi standar ganda kan? Ada juga masalah sistem planet ganda yang bikin kita sulit membantah kalau bulan memang mengorbit matahari. Persatuan Astronomi Internasional juga nggak menganggap bulan dan bumi sebagai planet ganda. Alasannya karena berisenter sistem bumi dan bulan ada di dalam bumi. Hmm, bener juga sih. Nah, kamu tahu kan kalau Pluto telah berganti status menjadi planet katai? Persatuan Astronomi Internasional tetap teguh dengan keputusannya meskipun bukti pendukung Pluto sebagai planet juga cukup memadai. Mungkin kita perlu menggali makna dari penghuni bumi ya. Sebagai penghuni bumi, kita termasuk penduduk di salah satu dunia yang mengorbit bintang kekuningan di dekat pinggiran galaksi spiral. Kita tinggal di luar angkasa dan menjadi makhluk luar angkasa. Di atas kita ada bulan sebagai satelit bumi. Saat melihat bulan dengan kacamata geosentris, kita akan keliru. Leju pemahaman konseptual kita tentang luar angkasa akan terhambat oleh pandangan keliru yang sudah nggak berlaku. Alam semesta kita nggak berpusat di bumi maupun di bulan.